Imbas pembantaian besar-besaran Israel dan Amerika Serikat di Gaza, Iran, ancam tutup laut Mediterania. Dikutip dari Tribun News pada 24 Desember, kabar itu diungkap oleh seorang komandan Garda Revolusi Iran pada 23 Desember kemarin. Ia adalah Brigadir Jenderal Mohamad Reza Nagdi yang memberikan ancaman kepada Israel dan Amerika Serikat di mana pihaknya akan menutup laut Mediterania. Ancamannya tak sebatas itu saja namun juga menutup Gibraltar dan jalur air lainnya. Namun ia memberikan ancaman dengan tidak menjelaskan bagaimana caranya menutup jalur Mediterania tersebut. Lantaran Iran sendiri disebut tidak memiliki akses langsung ke Mediterania. Sebatas informasi, satu-satunya kelompok yang didukung oleh Iran di Mediterania adalah Hisbullah Lebanon dan milisi sekutunya di Suriah di ujung Laut Gibraltar. Iran mendukung Hamas melawan Israel, menuduh Amerika Serikat mendukung apa yang mereka sebut sebagai kejahatan Israel di Gaza. Di mana pemboman tanpa padang bulu beribas kehancuran di jalur Gaza. Diketahui kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yaman selama sebulan terakhir menyerang kapal-kapal dagang yang berlayar melalui Laut Merah. Upaya itu dilakukan sebagai pembalasan atas serangan Israel di Gaza yang menyebabkan beberapa perusahaan pelayaran beralih rute pelayaran. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!